Tim Inspeksi IAEA harus menerjang penembakan untuk memasuki wilayah PLTN Zaporizia pada Kamis 1 September 2022. Tempat tinggal para inspektur dihujani oleh tembakan. Warga di daerah Zaporizia mengaku bahwa mereka melihat kilatan ledakan di langit pada pagi hari. Selama proses inspeksi, seluruh inspektur IAEA termasuk Grossi terlihat mengenakan helm pengaman. Rusia menuduh Ukraina mengirim pasukan dengan kapal untuk mencoba merebut pabrik pada hari Kamis dan menembaki kota Enerhodar yang dikuasai Rusia. Namun, Kiev menuduh Moskow melakukan penembakan itu untuk menyalahkan pihak Ukraina dan menghalangi kunjungan IAEA. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, pemerintah akan melakukan segalanya untuk memastikan pabrik dapat beroperasi dengan aman, dan inspektur IAEA dapat menyelesaikan tugasnya. Terima kasih telah menonton!